Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kami Kusmana Family Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mendukung kami, baik dengan cara like, komen, share, dan subscribe Pada kesempatan ini kami berbagi informasi tentang manfaat pisang bagi kesehatan tubuh Pisang atau dalam bahasa latin Musa Paradisiaca merupakan buah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat kita yang mengandung beragam manfaat bagi kesehatan tubuh Kandungan nutrisi pisang yang telah kami rangkum dari berbagai sumber Antara lain, kalori, protein, karbohidrat, serat, vitamin C, riboflapin, polat, niacin, tembaga, kalium, magnesium, kalsium, kospor, beta-karoten, zat besi, zinc, vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, kolin, dan omega-3, omega-6 Ada pun manfaat buah pisang bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari berbagai sumber Antara lain yang pertama, dapat membantu mengatasi hipertensi Kandungan kalium dalam buah pisang dapat mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga tekanan darah tetap stabil Kedua, sumber karbohidrat Pisang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi Ketiga, membantu memelihara kesehatan mata Buah pisang kaya akan vitamin A, C, E, dan karotenoid yang dapat berperan dalam menjaga kesehatan mata Keempat, melancarkan metabolisme tubuh Buah pisang dapat membantu mempelancar pembuangan sisa tubuh dalam proses metabolisme Lima, membantu menurunkan kolesterol Serat bahan pangan yang dikandung pisang mampu mengikat lemak dengan demikian mencegah pembentukan klat Enam, melancarkan pencernaan Pisang mengandung serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan Tujuh, membantu kebugaran tubuh Pisang juga kaya magnesium dan kalium yang penting bagi tubuh untuk tetap bugar Delapan, meningkatkan kekebalan tubuh Kandungan vitamin A, C, dan B6 yang terdapat pada buah pisang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi Sembilan, melancarkan aliran oksigen ke otak Pisang kaya akan kalium, mineral yang penting bagi sirkulasi darah ke otak Sepuluh, mengatasi anemia Pisang mengandung zat besi yang berperan penting untuk mendukung pembentukan hemoglobin sehingga dapat membantu mencegah anemia Sebelas, membantu menurunkan berat badan Pisang mengandung karbohidrat kompleks yang tidak menaikkan kadar glukosa secara drastis Di samping itu, pisang juga rendah lemak sehingga aman bagi peserta program penurunan berat badan Dua belas, membantu mencegah penyakit jantung Pisang kaya akan kalium yang merupakan mineral penting untuk menjaga kesehatan jantung Tiga belas, menyehatkan tulang Pisang mengandung kalsium dan mangan yang cukup tinggi yang dapat membantu menyehatkan tulang Empat belas, membantu menjaga suasana hati Kandungan nutrisi pada buah pisang berperan untuk mendorong pembentukan hormon serotonin di dalam otak Hormon ini menyebabkan timbulnya perasaan senang Lima belas, membantu merawat kulit Pisang mengandung vitamin C dan B6 yang baik untuk membantu menyehatkan kulit Enam belas, pisang kaya akan antioksidan Pisang mengandung antioksidan kuat termasuk plafonoid dan amina Antioksidan ini bermanfaat bagi kesehatan seperti pengurangan resiko penyakit jantung dan penyakit degeneratif Tujuh belas, pisang membantu cepat membuat kenyang Serat larut pada pisang dapat membantu cepat membuat rasa kenyang dan rendah kalori Delapan belas, pisang dapat meningkatkan sensitivitas insulin Resistensi insulin adalah faktor risiko yang signifikan untuk beberapa penyakit kronis termasuk diabetes tipe 2 Dalam beberapa penelitian mengungkapkan bahwa memakan pati pisang secara teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin Sembilan belas, membantu menyehatkan ginjal Kandungan kalium pada pisang selain bermanfaat bagi kesehatan jantung juga dapat membantu menyehatkan ginjal Dua puluh, mempercepat pemulihan tenaga Kandungan karbohidrat dalam buah pisang mudah dicerna Sehingga mineral kalium dan magnesium bertindak sebagai elektrolit yang baik bagi tubuh Saat berolahraga, kita akan kehilangan banyak elektrolit melalui keringat untuk memasuknya kembali Sehingga tubuh akan membutuhkan kalium dan magnesium setelah berkeringat Dua puluh satu, menurunkan resiko kanker usus besar Kandungan serat dan antioksidan pada pisang dapat membantu menurunkan resiko kanker usus besar Dua puluh dua, menjaga kesehatan kehamilan Berbagai vitamin, mineral, antioksidan, serta senyawa lain pada pisang membantu memelihara kesehatan ibu hamil dan janinnya Mengkonsumsi pisang dapat membantu mencegah resiko diabetes gestasional Yang dapat disebabkan karena ibu hamil kurang tidur Manfaat buah pisang untuk ibu hamil juga berasal dari magnesium dan triptophan yang membantu meningkatkan kualitas tidur Dua puluh tiga, membantu mengontrol gula darah Pisang memiliki kadar indeks glikemik rendah Gula alami dari pisang akan dilepas secara perlahan ke dalam darah Sehingga dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegahnya mendadak tinggi Dua puluh empat, membantu detoksifikasi Kandungan pektin pada buah pisang bermanfaat untuk detoksifikasi atau mengeluarkan racun dari tubuh Dua puluh lima, menghindarkan dari kambungnya asma Kandungan antioksidan yang terkandung di dalam buah pisang dapat membantu mencegah wising atau nafas berbunyi pada anak penderita asma Dua puluh enam, meningkatkan daya ingat Pisang mengandung triptophan yang merupakan salah satu jenis asam amino yang berperan besar dalam menjaga kesehatan daya ingat Dua puluh tujuh, membantu mengatasi nyeri haid Pisang kaya akan vitamin B yang merupakan vitamin yang mampu menurunkan gejala sindrom premenstruasi Dua puluh delapan, membantu mengatasi depresi Zat triptophan dalam pisang dapat diubah tubuh menjadi serotonin sehingga dapat membantu mengatasi masalah kesehatan mental atau depresi Dua puluh sembilan, menurunkan resiko strok Kalium yang terkandung dalam buah pisang dapat membantu menurunkan resiko strok Dan tiga puluh, membantu meredakan nyeri ulu hati dan mencegah tukak lambung Pisang merupakan antasida alami dan berfungsi menetralkan asam lambung Dan kandungan antioksidan flavonoid bernama leukosianidin dapat membantu meningkatkan membran mukus dalam lambung sehingga mencegah terjadinya tukak lambung Bagaimana cara mengkonsumsi pisang? Pisang sudah sangat dikenal dalam kehidupan kita sehari-hari Pisang dapat disajikan langsung tanpa dimasak Pisang bisa digoreng Dibuat pisang coklat Dijadikan bahan untuk pembuatan kek, keripik, kolak, setup pisang, naga sari Dan pisang mentah dapat dijadikan bahan sayur Demikianlah video kami pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Mohon dukung kami dengan cara like, share, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh